Intro Tanaman kopi yang tersebar di kawasan Pangalengan tidak terlepas dari keinginan kuat para petani kopi untuk mengembangkan komoditas penting ini. Tanah yang subur, temperatur udara yang mendukung membuat tanaman kopi seakan menemukan rumahnya. Situasi ini dirasakan Agus Ruslan, petani dan pedagang kopi yang telah menggeluti usahanya sejak awal 1990 saat kopi Jawa Barat mulai bergerak bangkit. Terutama sejak kopi mulai diolah dengan benar seperti Malabar Mountain Colby, memperkenalkan specialty untuk produk mereka. Tingginya permintaan kopi dari sektor hilir seperti pedagang eceran hingga kafe harus dipenuhi Agus Ruslan. Prospeknya optimis karena saya pernah, ini penyerap kopi yang paling banyak di dunia itu kan Starbuck. Waktu itu dia mengadakan edukasi ke petani karena dia butuh kopi yang kualitas bagus. Saya tanya bagaimana prospek kopi kedepannya. Beliau katakan kopi untuk dunia bisnis panjang, masih panjang. Karena konsumsi dunia semakin meningkat. Mereka bilang yang konsumsi kopi bukan hanya laki-laki sekarang, perempuan pun lah lebih dominan kalau di Eropa katanya. Makanya untuk kopi, prospeknya bagus. Karena, kenapa saya bilang bagus? Tidak semua lahan kopi di Indonesia yang bisa ditanemin, Pak. Hanya tempat-tempat tertentu yang bisa ditanemin. Sementara kebutuhan semakin meningkat, keterbatasan penanaman juga ada batasnya kan. Belum lagi para pembeli atau bayar luar negeri seringkali berdatangan untuk membeli langsung biji-biji kopi dari para pengolah kopi. Modifikasi, inovasi, dan spesiality kopi mengembalikan ruh kopi kaki Gunung Malabar. Sebagai penghasil kopi terbaik, seperti halnya tahun-tahun awal perkembangan kopi hadir di bumi Indonesia. Dengan banyaknya anak-anak muda lokal terjun menjadi petani. Petani kopi, bukan tidak mungkin. Kopi dari kaki Gunung Malabar kembali merajai pasar ekspor luar negeri, terutama pasar dalam negeri. Menelusuri hulu industri kopi di Jawa Barat, melihat bangkitnya petani kopi dari kebun mereka sendiri. Berbicara dengan mereka, sampai pada anak muda yang mulai memanfaatkan kopi sebagai profesi mereka. Inilah nafas perjalanan jelajah kopi yang sesungguhnya. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat,